Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَوْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيْئَاتِ عَمَلِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبْيَا بَعْدَهُ يَا أَيُوهَا الَّذِينَ أَمَنُوا تَقُوا اللَّهُ حَقَةُ وَقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِخْوَاتِ فِي اللَّهُ عَزَّنِ اللَّهُ تَعَالَ وَإِيَّاكُمْ جَمِيعًا para pemirsa Salam TV yang berbahagia dimanapun antun dan berada bapak dan ibu ikhwan dan akhawat yang masih setia dan terus mengikuti acara demi acara yang ada di Salam TV ini sahabat keluarga muslim semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam keadaan segar bugar dan bisa ya terus fokus untuk mengikuti kajian-kajian yang ada di Salam TV terutama kajian kesayangan kita ini yaitu kajian syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasutiyah yang disyarahkan oleh Asyih Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin Rahimahullah Ta'ala Rahmatan Wasiatan pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang istiwa Allahi Tabaraka wa Ta'ala tentang sifat istiwa bagi Allah SWT bahwa Allah SWT itu beristiwa di atas arasnya dan sudah kita jelaskan panjang lebar lah begitu kira-kira waktu itu meskipun memang apa namanya ini tidak bisa kita jelaskan satu persatu ayat yang membicarakan tentang istiwanya Allah di atas arasnya kan begitu nah tapi demikian pun kita akan coba melihat lagi ayat-ayat itu ya secara cepat aja ini karena sifatnya hanya meraja'ah begitu kan jadi kemarin itu ataupun pertemuan yang sebelumnya sudah kita sampaikan tentang istiwa Allahi ala arshihi ada tujuh ayat yang diterunkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Aqidatu Al-Wasitiya yang pertama itu Al-Arab 54 itu menjadi saksi bahasanya itu satu yang kedua kita lihat di dalam surah yang kedua itu terdapat di dalam surah Yunus ya Allahi ala arshihi mengatakan inna rabbakumullahu ladhi khalaqus samawati wal arda fisittati ayamin thumma istawa ala arshihi itu lagi istawa ala arshihi pakai ala dia aa ya kemudian apa lagi kemudian ada lagi ayatnya terdapat dalam surah Ra'du Allahul ladhi rafa'al samawati bighairi amadin tarawna thumma istawa ala arshihi Ra'du ayat 2 apa maksud istawa ala arshihi istawa sudah kita ketahui maknanya ya ada 4 ya tetapi terkerucutkan kepada 2 iaitu ala wastaqarra ya thumma istawa ala arshihi kemudian Allah beristiwa di atas arshihi beristiwa artinya bersamaim di atas arshihi sehingga keagungan dan kelayakannya ya kemudian di dalam surah yang keempat ya ayat surah yang keempat atau ayat yang keempat yang membicarakan tentang istiwanya Allah di atas arshihi itu dalam surah Toha ya ayat yang kelima yang populer saya kira ar-Rahmanu ala arshihi istawa ar-Rahman yang maha pengasih yang maha penyayang itu beristiwa di atas arsh ya kemudian yang kelima dalam surah Al-Furqan ayat yang kelima puluh sembilan summa istawa ala arshihi ar-Rahman begitu ayat yang kelima itu dalam surah sajad ayat yang keempat Allah terakhir itu terakhir itu tapi tentu tapi tentu apa namanya ini kita tidak tahu persis secara bagaimana karena kan kita tidak tahu kecuali pakai dalil ini termasuk yang gaib arash ini juga kita gak pernah lihat gitu kan kecuali hanya informasi dari Nabi SAW atau dalam Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW intinya begitu kalau secara makna kita bisa paham tapi hakikat arash itu bagaimana ya kita juga tidak bisa menjelaskannya secara rinci karena memang tidak didukung oleh dalil yang menjelaskan secara rinci begitu ya bahwa itu secara luah begitu ya jadi itu tujuh ayat ya yang Allah tersebutkan bahwa Allah itu istawa ala arshihi dan ini sudah kita bahas sebenarnya pada episode yang lalu atau pada pertemuan yang lalu sekarang ini kita lihat sifat yang berikutnya isbatu uluwillahi ala makhlukatihi ya isbatu uluwillahi ala makhlukatihi menetapkan sifat ketinggian ya sifat tinggi ya al ulu sifatul ulu ala makhlukatihi sifatul uluwillahi ala makhlukatihi menetapkan sifat ulu ya yang maha tinggi ya maha tingginya Allah SWT kepada di atas seluruh makhluk-makhluknya jadi isbatu uluwillahi menetapkan ketinggian Allah SWT terhadap seluruh makhluk-makhluknya sifatul ulu ya menetapkan sifat maha tinggi kepada siapa yakni kepada Allah di atas segala makhluk-makhluknya baik kita lihat asyarahu syarahnya kalal muallifu rahimahullah dakaral muallifu rahimahullah fi isbatil ulu willahi fi isbatil ulu willahi ala khalqihi sita ayatin kata asyik Muhammad ibn salli ibn rahimahullah dengan menukil dengan menukil pernyataan Syekhul Islam bin bin Tamiyah bahawa Syekhul Islam bin bin Tamiyah rahimahullah menetapkan ulu willah itu terhadap makhluk-makhluknya tinggi maha tingginya Allah SWT terhadap makhluknya itu ada situ ayat ada 6 ayat yang bicara tentang ulu willah tentang ketinggian Allah SWT terhadap segala makhluk-makhluknya alayatul ula ayat yang pertama kita lihat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-55 ya isa inni mutawafika warafi'uka ilayya wahai isa maksudnya Nabi Isa alaihissalam sungguhnya aku yang mengambilmu warafi'uka ilayya dan yang mengangkat engkau kepada aku aku yang mengambilmu dan aku yang mengangkat engkau kepada aku dalam surah Ali Imran ayat 55 tapi nanti kita akan jelaskan ini makna mutawafika ini ada ada tiga ya nanti insyaallah kita akan jelaskan baik al-khitab al-khitab li'isa bin mariam al-ladhi khulaqah allahu min ummin bila abin ini ayat ini adalah khitab ataupun diarahkan pembicaraannya kepada Isa ibn mariam yang Allah al-khitab menciptakan Isa dari ibu bila abin ibu tidak ada ayahnya kita tahu Isa dia tidak ada ayahnya Isa bin mariam makanya dikatakan Isa bin mariam karena memang tidak ada ayahnya oleh karena itu dinasabkanlah kepada ibunya banyak kan dalam Al-Quran demikian para pemirsa salam TV yang berbahagia bapak dan ibu ikhwan dan akhwat dan para penonton yang tidak jemur-jemur tidak bosan-bosan untuk terus menyaksikan acara ini jazakum Allahu khairan wa barakallahu fikum jami'an yaqullahu ta'ala inni mutawafika semuanya aku yang mewapatkan engkau dakara ulama piha salah satu akhwalin al-ulama menyebutkan dalam ayat ini ada tiga ada tiga apa ya ada tiga pendapat begitu ya ada tiga perkataan atau tiga pendapat al-qawlul awal mutawafika bimakna qabiduka makna pertama makna mutawafika artinya adalah qabiduka aku yang mengambilmu makanya saya terjemahkan tadi kan semuanya aku yang mengambilmu dan aku yang mengangkat engkau kepada aku itu dia jadi maknanya mutawafika qabiduka diantaranya ada perkataan mereka orang Arab maksudnya 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 dia mengambil haknya nah itu maksud maksudnya maksudnya disini dalam bahasa Arab bisa dimaknai qabiduka atau maksudnya itu makna pertama ini pendapat pertama ini pendapat yang kedua mengatakan makna mutawafika itu munimuka makna mutawafika munimuka yang menidurkan engkau lianna nauma wafatun karena tidur itu semuanya wapat wapat yang tidak permanen tentunya kama qala ta'ala sebagaimana Allah SWT berfirman Allah SWT yang menjadikan kalian tidur di malam hari jadi yang Allah yang menjadikan tidur ini adalah Allah SWT dengan izinnya ini nikmat tidur ini nikmat yang harus disyukuri kalau kita mensyukuri nikmat tidur ya ketika kita bangun ya beribadah kepada Allah karena salah satu cara terbaik kita untuk mensyukuri nikmat Allah ya ibadah kepada Allah dan ibadah itu nampaknya bukan kepada Allah ke kita juga sebenarnya gitu tapi masalahnya kita gini kadang-kadang ya gak semangat gitu kan gak semangat ya merasa ibadah ini beban padahal ibadah itu lezat sebenarnya ibadah itu manis ya bagi siapa yang sudah merasakan manisnya ibadah halawatul ibadah halawatul iman baik jadi pendapat pertama mengatakan adalah mengambilmu pendapat kedua adalah munimu kau menidurkan engkau al-qawlu thalis pendapat yang ketiga makna mutawafiq itu apa anna huwa fatu mautin bahwa yang maksud wafat disini kematian ay mutawafiqa ay mumituka yang muwafatkan engkau wa minhu qawluhu ta'ala diantaranya firman Allahu azawajalla Allahu yatawafal anfusahina mautihah Allah yang muwafatkan satu jiwa ketika telah datang kematiannya dalam surah zumar ayat 42 ya al-qawlu wal-qawlu bi'anna mutawafiqa mutawafiqa bimakna mumituka ba'idun adapun perkataan maksudnya mutawafiqa ya maknanya adalah mumituka yang mewafatkan engkau ini katanya pendapat yang ba'id pendapat yang jauh kenapa li'anna isa alaihi salam lam yamud karena isa alaihi salam sebenarnya sampai sekarang belum mati belum wafat gitu ya wa sayanzilu fi akhir zaman dan isa alaihi salam pun akan turun di akhir zaman kala allahu ta'ala Allahu azawajalla firman wa immin ahlil kitabi illa layu'minanna bihi qabla mautih ya tidak ada seorang pun dari ahlil kitab kecuali dia beriman dengan isa qabla mautihi ya apa namanya ini sebelum dia meninggal sebelum dia wafat ay qabla mautih isa ala ahadil qawla ini ya artinya sebelum meninggalnya isa wafatnya isa ala ahadil qawla ini ada dua pendapat ya wadhalika ida nazara fi akhir zaman wa qila qabla mautih wafat dia ini ma min ahadih min ahli kitab illa ida hadratuh wafat amana bi isa hatta wa inkana yahudiyyan wafatil qawla do'if ya ada dua pendapat maksudnya ya sebelum sebelum wafatnya maksudnya sebelum wafatnya apa namanya ini sebelum wafatnya isa ala isalam artinya nanti dia akan turun di akhir zaman dan kemudian dia wafat kan begitu ah begitu kemudian ada yang mengatakan ya yakni ma min ahadih min ahli kitab illa ida hadratuh lafat amana bi isa tidak ada seorang pun di ahli kitab ya kecuali ketika telah datang kematian kepadanya dia beriman dengan isa hatta wa inkana yahudiyyan meskipun dia seorang yahudi wahadil qawla do'if tentu pendapat ini pendapat lemah maksudnya begini ikhwati fillah azani allahu ta'ala wa iyakum jami'an para pemirsa salam tip yang berbahagia bahwa memang kata mutawafika itu kalau dimaknai dengan artinya mumi itu kaya mewafatkanmu ini pendapat yang sangat jauh pendapat yang apa ya pendapat yang lemah gitu kira-kira kenapa karena yang hakikatnya isa alaihi salam belum belum wafat dan dia akan meninggal dan dia akan apa namanya ini turun di akhir zaman dan akan meninggal di bumi tentunya sebagaimana hadis nabi sallam bahwa nabi isa akan turun di bumi dan akan berada 40 tahun kita break dulu ya nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di salam tipi sahabat keluarga muslim selamat menikmati ikhwati filah azan yallahu ta'ala wa'iyyakum jamin jadi disini tadi katakan tidak ada seorang ahli kitab pun kecuali dia beriman dengan isa sebelum kematiannya maksudnya ini ada dua pendapat sebagaimana saya sampaikan pendapat pertama bahwa tidak ada seorang ahli kitab pun yang ketika datang wafat kepadanya kecuali dia beriman dengan dengan nabi isa meskipun dia seorang yahudi yang yahudi kan sangat membenci nabi isa alaihi salam ah gitu ya ada yang mengatakan ya itu pendapat pertama ada yang mengatakan bahwa maksudnya sebelum sebelum wafatnya nabi isa mereka ini beriman tapi setelah mereka wafatnya nabi isa ya mereka tidak lagi beriman begitu kan nah intinya yang menjadi saksi bahasan kita disini adalah bahwa apa namanya ini mutawafika itu gak mungkin ataupun pendapat yang lemah jauh sekali kalau itu dimaknanya sebagai mewafatkan gitu ya ah dimikian itu yang mau kita sampaikan disini kita lanjutkan saja ikhwati billah azani allahu ta'ala wa iyakum ajami'an warafi'uka ilaya asyahid una ini yang menjadi saksi bahasan kita dan allahu azulallah yang mengangkat ya kalau kita lihat ayatnya tadi kan ya isa inni mutawafika warafi'uka ilaya wahai isa aku yang mengambilmu dan aku yang mengangkat engkau kepada aku kata allahu tabarakat wa ta'ala di dalam surah limeran ayat yang 55 itu asyahid ini yang menjadi saksi bahasan kita fa'inna ilaya tufidul ghaya maka ilaya kepada aku itu menunjukkan ada satu tujuan ya wa qawlu warafi'uka ilaya yadullu ala annal marfu'a ilayhi ka'ana aliyan warafi'uka ilaya dan yang dan aku yang mengangkat engkau kepada aku yadullu ala annal marfu' itu menunjukkan bahwa yang diangkat kepadanya itu ka'ana aliyan bahwa yang diangkat kepadanya itu tinggi aku yang mengangkatmu gitu kan jadi seolah-olah yang mengangkat itu kan maha tinggi berarti wahaday dulu ala alu'illahi azza wa'ala ini menunjukkan akan ketinggian allahu tabaraka wa ta'ala ala alu'illahi kalau gak allahu azza wa'ala tinggi bagaimana dia bisa mengangkat ada ada apa ada 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 makhluk lah kita bicara makhluk ada dia bisa mengangkat sementara dia dibawahkan gak mungkin ya yang di atas yang mengangkatkan gitu yang diangkatnya ke atas gitu kan contoh ada orang jatuh ke sumur bawahnya kita angkat ya kita angkat kemana ke atas kan kalau dia dibawah begitu ya kalau ada yang mengatakan kata Syekh Muhammad al-Muradu rafi'uka manzilatan yang dimaksud aku mengangkat engkau maksudnya secara manzilah ya al-Muradu rafi'uka manzilah maksudnya manzilah kedudukan kamaqala ta'ala sebagaimana Allah mengatakan wajiham pid dunia wal akhirah wa midal muqarribin ya kisah itu memiliki kedudukan di dunia dan di akhirat dan dia termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah wa ta'ala imran 45 kata Syekh ini pendapat tidak bisa lurus tidak bisa diterima gitu karena memang kata rafi'uka disini itu udia itu bermuta'andi atau dia membutuhkan kepada sesuatu yang lain dengan satu huruf yang dikhususkan untuk mengangkat yaitu al-paqiyah yaitu atas yang diangkat ke atas gitu apa yang diangkat rafi'ul jasad jasadnya yang diangkat ke atas walai surafi'ul manzilah bukan hanya kedudukan beda kan kalau kita mengangkat kedudukan dan mengangkat badan jadi bukan kedudukan yang diangkat disini tidak memang jasad Nabi Isa alaihi salam yang diangkat dan kalau kita lihat periksa di dalam Haris Bukhari Nabi SAW itu kan bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam tentang ketika beliau diarajkan oleh Allah dari Masjid Al-Aqsa di Filistin ke Sidratul Muntaha taib itu terbagi menjadi dua ulun ma'nawi wa ulun dhati jadi ada dua ulun ma'nawi ada ulun dhati bagaimana itu ini selengkapnya kita jelaskan ada pun ulun al-ma'nawi ketinggian secara maknawi maksudnya apa makna ulun al-ma'nawi ketinggian secara maknawi tinggi secara maknawi atau maha tinggi secara maknawi itu sesuatu yang telah tetap bagi Allah dengan kesepakatan semua orang Islam ahli berarti yang kibrat kita sama itu Ka'bah orang-orang pelaku bida'ah mereka semuanya beriman bi'an Allah alin itu maha tinggi uluan maknawian ketinggian secara maknawi maknawi artinya kalau kita lah punya contoh ya kalau kita ingin memisalkan dalam apa namanya ini memberikan contoh maksud saya terkait dengan makhluk kalau kita memiliki atasan lah bukankah kita merasa dia kedudukannya lebih tinggi dari kita kan gitu dia lebih tinggi mungkin badannya lebih rendah pendek dari kita badan dia pendek kita lebih tinggi badan kita tetapi apa yang terjadi dia secara maknawi secara maknawi dia lebih tinggi kita merasa dia lebih tinggi kan begitu nah ini sebenarnya terkait dengan uluul maknawi semua orang sepakat ahlul kiblah maksudnya semua orang islam sepakat bahwasannya Allah SWT itu maha tinggi terhadap semua makhluk-makhluknya itu jadi uluul maknawi wa'amal uluul dhati ada pun uluul dhati fa'yusbituhu ahlu sunnah hanya ahlu sunnah yang menyetapkan yang menetapkan bahwasannya Allah SWT maha tinggi dengan zatnya walayusbituhu ahlu bid'ah sebentar ahlu bid'ah tidak menetapkannya yakulun mereka mengatakan inallahu ta'ala lay sa'aliyan uluwan dhatian mereka mengatakan ahlu bid'ah bahwasannya Allah SWT tidaklah dia maha tinggi dengan ketinggian zatnya gitu kalau kita kita mengakui jadi kita akui uluul maknawi dan uluul dhati demikian maka kita akan mulai dulu terkait dengan dalil-dalil ahlu sunnah wal jamaah tentang pembelaan mereka terhadap uluwillah ketinggian Allah SWT secara zat zat Allah itu maha tinggi bukan hanya uluul maknawi jadi dua-duanya diakui oleh ahlu sunnah wal jamaah tapi kalau alubidah mereka hanya mengakui uluul maknawi uluul dhati mereka tidak tidak mereka akui maka kita simak saja secara sesama terkait dengan dalil-dalil yang diturunkan oleh ahlu sunnah wal jamaah penetapan uluul dhat ini kita lihat maka kita katakan inna ahla sunnati istadallu ala ulu wilahi ta'ala ulu wal batian bil kitabi wal sunnati wal ijama'i wal aqli wal fitrah Allahu Akbar ahlu sunnah berdalil ala uluillah atas ketinggian Allah SWT atau maha tingginya Allah SWT uluun dhatian ketinggian salah zat apa dalilnya bil kitabi wal sunnati wal ijama'i wal aqli wal fitrah ada lima bil kitabi wal sunnati wal ijama'i wal aqli wal fitrah maka kita lihat satu-satu awalan wal kitab tanawa'ad dalalatuhu ala uluillahi fataratan bidhikri luwi wataratan bidhikri fauqiyah wataratan bidhikri nuzulil asyak min indihi wataratan bidhikri su'udih ilaihi wataratan bikawnihi bisama' maka kalau kita lihat dari dari al kitab berarti al quran itu telah berbagai macam dalilnya ala uluillah menunjukkan ketinggian Allah maka terkadang disebutkan dengan kata ulu terkadang disebutkan dengan kata atas juga maksudnya terkadang disebutkan dengan turunnya sesuatu dari sisi Allah berarti kan turun dari tempat mana coba turun dari tempat tinggi ke rendah kan gitu wataratan bidhikri su'udih ilaihi dan terkadang itu naiknya sesuatu kepadanya berarti kan naik dari tempat rendah ke tinggi wataratan bidhikri dan terkadang disebutkan adat menyebutkan bahwasannya Allah di langit di langit itu tinggi di atas pada di bawah ya di atas gitu kan maka ulu itu seperti firman Allah wahual aliyyul azim dan Allah maha tinggi lagi maha agung al-Baqarah 255 sabihis marabbilkal a'la sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi al-a'la ayat 1 ini kan ulu berarti maka kalau kita lihat kitab yang ditulis oleh Imam al-Dahabi al-ulu ya al-ulu al-ulu aliyyul baffar beliau punya kitab itu luar biasa beliau menjelaskan tentang ketinggian Allah wa ta'ala ya wal-fauqiyyah ini dalilnya yang kedua al-fauqiyyah itu dan Allah maha kuasa di atas segala makhluknya ya mereka takut yang diterapkan dalam surah Al-A'am ayat 19 mereka takut kepada mereka di atas mereka dari atas mereka dan mereka melakukan apa yang diperintahkan itu al-nahal ayat 50 kemudian turunnya sesuatu dari sisi Allah seperti firman Allah Allah yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi sejadah ayat 5 dan yang semisal dengan itu banyak dalil-dalilnya dan naiknya sesuatu kepadanya berarti kan kalau naik sesuatu kan itu di atas berarti dia kan kalau turun berarti kan dari atas ke bawah kan begitu naiknya sesuatu kepadanya kepada Allah seperti firman Allah kepada Allah naik perkataan-perkataan yang baik yang diangkat yang diangkat kepada Allah dalam surah 4 ayat 10 kemudian ayat berikutnya menjelaskan tentang Allah di langit apakah kalian merasa aman bahwa yang di langit tidak akan menjadikan apa namanya ini bumi menelan kalian ini terdapat dalam surah Al-Muluk ayat 16 jelas sekali ya menunjukkan tentang Uluwillah itu disebutkan kata Ulu sendiri kemudian kemudian tadi Nuzul asya' min indihi kemudian tarotan di su'udihi layihi tarotan di kawan Nabi Sama ini sudah jelas dari dalilnya tahanian itu kan kita katakan lima tadi kan pendalilannya Al-Kitab udah sekarang sunnah sunnah maka telah banyaklah dalil dari Nabi S.A.W baik dari perkataan beliau hadis atau hadis pi'li walaupun iqrarnya pengakuannya itu perkataan Rasul yang menunjukkan Allah Maha Tinggi itu seperti sabda Nabi S.A.W ini bacaan ketika kita sujud Ya Maha Suci Rabku yang Maha Tinggi ini terdapat di dalam hadis Ruahu Ibn Khuzaimah dalam kitab Al-Tawheed dan Al-Imam Al-Lalikai dalam Syarhi Sunnah dan Al-Tabrani dalam Mu'jamil Kabir dan juga Al-Haythami dalam Al-Mujma' dan juga Al-Bai Haqi dalam Asma' dan Sifat dan Abu Syekh dalam kitab Al-A'udhamah dan Al-Dahabi dalam kitab Al-Ulu Intinya dalil-dalilnya jelas bisa dicek ini hadis ini Al-A'udhamah 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 Al-A'udham Al-A'udham ini terdapat di dalam itu tadi Al-Ibnu Khuzaymah kalau yang pertama tadi Sahih Muslim Rahul Muslim itu tadi subhanallah Allah itu Sahih Muslim sementara yang Allah Al-Faqas Al-Arsyi itu Al-Ibnu Khuzaymah Al-Imam Al-Likai Al-Tabrani Al-Haythami begitu juga Al-Bayhaqi itu itu perkataan kan Amal fi'lu Amal perbuatan Nabi S.A.W menunjukkan Allah SWT itu maha tinggi itu ketika Nabi S.A.W mengatakan ini kita lihat seperti seperti Nabi S.A.W mengangkat jarinya ke langit ketika di suatu pertemuan yang begitu sangat akbar begitu sangat besar sekali ketika itu yang ikut haji bersama Nabi S.A.W itu melebihi dari seratus ribu orang dan yang meninggal diantara mereka itu ada apa namanya ini yang 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 dia meninggal Nabi S.A.W mata artinya meninggal Nabi S.A.W meninggalkan sahabatnya itu sekitar 124 ribu jadi sahabat itu ada sekitar ketika Nabi S.A.W meninggal dan itu beliau tinggalkan sahabatnya 124 ribu sahabat yang tadi itu maksudnya ketika yang ikut terlibat di dalam rombongan Nabi S.A.W melaksanakan haji wadah itu itu sekitar 100 ribu lebih ya ketika itu seluruh kaum muslimin kebanyakan kaum muslimin hadir di haji wadah itu dan itu memang haji perpisahan Nabi S.A.W maka Nabi S.A.W mengatakan Mereka mengatakan sampai menunjuk beliau ke atas Ya Allah saksikanlah bahwa para sahabatku telah mengakui aku telah menyampaikan risalah secara lengkap begitu beliau mengisyaratkan ke langit dengan jari dan dia menunjukkan kepada manusia artinya Nabi S.A.W ingin mengatakan bahwa menyaksikan bahwa Nabi S.A.W telah menyampaikan seluruh syariat dan Nabi S.A.W menunjukkan kepada ke langit ya ke atas menunjukkan bahwa beliau ya telah disaksikan oleh para sahabat memang telah benar menyampaikan risalah itu beliau menunjukkan ke atas menunjukkan ke atas maksudnya apa Allah S.A.W maksudnya bahwasannya Allah S.A.W itu di atas begitu kemudian takrirnya pengakuan Nabi S.A.W kita lihat di dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam sulami radiyallahu ta'ala anhu anahu atabijariyatin yuridu an ya'tiqaha bahwa Muawiyah ini datang kepada Nabi dan ingin memberikakan budaknya ya Maka karena gak belajar gitu kan lebih-lebih lagi dia ada seorang budak bukan seorang merdeka dia tidak memiliki dirinya karena dirinya adalah milik Tuhan dia tahu Rabbnya di langit Sementara yang sesat-sesat dari anak Adam mereka mengingkari bahwasannya Allah di langit Mereka mengatakan Bisa saja mereka mengatakan Allah tidak di atas alam tidak di bawahnya tidak di kanan dan tidak di kiri atau mereka mengatakan Allah di setiap tempat gitu ya jadi ini ini kebatilan dari mereka ini tidak menetapkan Ululullah Tabaraka Wata'ala kita lihat se-alisan yang ketiga ijema' tadi karena kita cepat di ruasi waktu kita agak sedikit mepet ini salaf berijema' sepakat bahwasannya Allah dengan zatnya itu di langit min ahdi Rasul alaihi salatu salam dari zaman Rasul sampai ke hari ini itu selesai ini panjang nanti kalau kita jelaskan ya waktu kita terbatas oleh karena itu mana kala berkata Syekhul Islam salaf berijema' di atas hal itu bahwasannya Allah tidak ada pernyataan atau statement pun satu statement dari kaum salaf yang mengatakan Allah tidak di langit atau mereka mengatakan Allah di bumi tidak ada atau mereka mengatakan Allah tidak di dalam alam tidak juga di luar tidak juga bersambung dan tidak berpisah atau mereka mengatakan tidak boleh mengisyaratkan secara hisiah secara langsung kepadanya itu tidak ada yang mengatakan demikian mereka mengakui Ululullah Tabaraka Wata'ala begitu Rabian yang keempat kita sudah bahas kitab sudah sunnah sudah jema' sudah dalilatul akal kita lihat akal kita lihat tidak ragukan bahwasannya Allah adakala dia di atas atau di bawah ada pun dia di bawah itu sesuatu yang mustahil kenapa itu sesuatu yang mustahil karena itu sebab kekurangan dan itu mengharuskan bahwasannya Allah di atasnya itu adalah makhluk-makhluknya karena Allah di bawah kalau begitu maka Allah tidak memiliki ketinggian yang sempurna dan penguasaan yang sempurna dan kekuasaan yang sempurna kalau Allah mustahil di bawah maka wajibnya di atas kan begitu ini adalah penetapan secara akal begitu tetapi ada lagi apa namanya ini ada pengakuan akal secara dari sisi yang lain bagaimana itu bahwa kita mengatakan bahwa sifat ulu ketinggian tinggi itu sifat yang sempurna dengan kesepakatan orang-orang yang memiliki akal kalau tinggi itu sifat yang sempurna maka itu wajib tetap bagi Allah sifatul ulu itu tadi karena itu sifat yang sempurna karena setiap sifat yang sempurna yang mutlak itu tetap bagi Allah ini dari sisi akalnya kemudian kita lihat dalilnya maka adalah satu perkara yang tidak mungkin kita bantah dan tidak mungkin kita takabur darinya tidak mungkin kita menolaknya gitu maksudnya setiap manusia itu dipitrahkan bahwasannya Allah itu di langit setiap manusia itu pitrahnya berbicara bahwasannya Allah di langit oleh karena itu ketika datang sesuatu yang mengejutkan dirimu yang gak bisa engkau tolak dia engkau langsung apa namanya tetawajah engkau selalu menghadapkan dirimu kepada Allah untuk mengangkatnya maka hatimu langsung menuju atau mengarah ke langit sehingga mereka pun yang mengingkari mereka mengingkari mereka pun gak akan mampu untuk menurunkan tangan mereka ke bumi gak mungkin maka kalau kita dapat masalah udah nanti biar saja Allah yang menyelesaikannya pasti kita tujuan ke atas itulah pitrah kita itu selalu bicara demikian makanya kan mulutnya mengingkari pitrahnya itu tangannya masih beriman gitu kira-kira kan banyak orang ada masalah udahlah kita serahkan aja kepada Allah ketika kita mengatakan kita serahkan kepada Allah jadi kita kemana mana ada kita serahkan kepada Allah gak ada gak enak gak sejalan kayaknya pasti ke atas udah kita serahkan sama yang di atas sering kita mengatakan begitu atau kita serahkan kepada Allah pasti ke atas atau kita serahkan sama yang di atas kan berarti kan pitrah kita itu masih murni masih terjaga gitu kan nah ini dalil-dalil secara pitrahnya sudah kita jelaskan ya dan kalau kita lihat juga apa namanya ini pernyataan-pernyataan yang ada pada hari ini itu semuanya menunjukkan hal demikian ikhwati billah wa'iyakum jami'an ini dalil-dalil sudah kita sampaikan tadi baik dari kitab sunnah, ya, begitu juga dengan ijma', begitu juga dengan apa tadi al-kitab, sunnah, ijma' kemudian juga tadi akal, kemudian juga secara fitrahnya, sudah kita jelaskan ikhwati billah wa'iyakum jami'an kita lihat dalil yang berikutnya mudah-mudahan waktu kita masih ada itu, sudah baru satu ayat yang kita jelaskan, ya tentang uluwillah, itu dalam surah al-imran, ayat yang ke-55 berikutnya, kan tadi dijanjikan 6, ya yang berikutnya adalah, dalam surah Nisa, ayat yang ke-158 barrafa'ahu allahu ilaihi bahkan Allah mengangkat, mengangkat Isa kepadanya, dalam surah Nisa, ayat 58 ayat 158, berarti kan ropak, ropak ini mengangkat dari mana? dari bawah ke atas, gitu kan oke, dalil yang ketiga itu terdapat dalam surah fatirah yang ke-10 ilaihi yasadul kalimut tayibu wal amal salih yarafa'ahu kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal salih yang diangkat terdapat dalam surah fatirah yang ke-10 yang ke-4 adalah dalilnya dalam surah Gopir, ayat 37-36 ya hamanubunuli sarhal la'alli ablughul asbab ya, asbab asbab as-samawati fa'uptali ilai ilahi musa wa inni la'udunuhu kalimut ya ini nabi, apa namanya tir'aun itu menyuruh kepada haman untuk membangunkan satu tempat yang tinggi benteng yang tinggi supaya dia katanya sampai kepada langit supaya dia melihat kepada nabi nabi musa dalam surah Gopir ayat 36-37 nanti bisa dicek ya karena kita apa namanya nih waktu kita tidak banyak lagi kemudian kalau kita lihat tir'aun sendiri tir'aun sendiri kenapa dia menyuruh haman untuk membangun bangunan yang tinggi itu ngapain dia karena musa mengakui bahwa saya rohnya itu Allah SWT di langit sehingga tir'aun ingin tahu ya, karena tir'aun kita tahu dia mengakuti dia sebagai Tuhan kan dia merasa kok ada Tuhan lagi setelah diriku gitu kira-kira dia ingin melihat ya jadi disini dia menunjukkan apa secara fitrah fir'aun itu mengakui ketinggian Allah SWT kan begitu kalau dia gak mengakui ketinggian Allah SWT ngapain dia suruh si haman mau buat bangunan yang tinggi supaya dia sampai ke langit sana gitu kan ayat yang ke berapa ini ke 5 dan yang ke 6 tadi kita udah sampaikan 5-55 kemudian anisa 1-58 kemudian paltir ayat 10 kemudian Gopir ayat 36 37 dan sekarang kita lihat itu ayat yang ke 5 dan ke 6 ini terdapat dalam surah al-mur ayat 16 sampai 17 apakah kalian merasa aman bahwa yang di langit sana tidak akan menenggelamkan tidak akan menenggelamkan kalian di bumi ketika bumi itu bergoncang begitu apakah kalian merasa aman bahwa yang di langit tidak akan mengirimkan kepada kalian badai berbatuan maka kalian akan ketahui bagaimana akibat orang-orang menustahkan peringatan Allah tabarakat wa ta'ala intinya disini khutifillah azani allahu ta'ala wa'iyakum jamin para pemirsa salam tipeng berbahagia inilah ayat-ayat menunjukkan tentang isbatu nului tabarakat wa ta'ala menetapkan Allah azal maha tinggi atau ketinggian allahu tabarakat wa ta'ala atas semua makhluknya sekiranya jelas mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik kita akan ketemu lagi nanti insyaallah pada kesempatan yang lain mudah-mudahan bisa dipahami yang kami sampaikan anda wa sallallahu wa sallam wa ba'araka ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbih wa sallam subhanaka Allah bihamdika asyadu la ilaha ila anta astaghfirullahaladzim bilaika wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh